Dan Wersa, untuk mengetahui informasi terkini, kita tersambung melalui saluran telepon bersama dengan rekan kami, The Sukron, yang merupakan kontributor MNC Media di Tanggerang, Banten. Selamat siang, Sukron. Seperti apa kondisi terkini di sana? Ya, Mbak Abraham. Ya, Pak Misa, dapat kami informasikan bahwa telah terjadi kebakaran di sebuah gudang kembang api yang berlokasi di Pegudangan 99, Jalan Salembaran, Kota Ambi, Kabupaten Tanggerang. Ya, menurut keterangan dari Kapolres Metro Tanggerang, Kompenspol Hari Kurniawan, bahwa perusahaan tersebut baru dua bulan beroperasi di lokasi pergudangan tersebut. Ya, Mbak Abraham. Ya, bagaimana apakah api masih tetap terlihat menjalar di sana atau sebetulnya sudah mulai padam? Api sudah mulai padam, hanya tinggal ke puluhan asap. Saat ini polisi masih melakukan penyitiran terkait adanya korban jiwa yang turut terbakar dalam peristiwa tersebut, Abraham. Dari informasi yang Anda sudah dapatkan, berapa total korban jiwa, termasuk korban luka, akibat peristiwa ini? Korban terus bertambah, Abraham. Informasi yang saya dapat sementara, 21 orang dinyatakan meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenakan, sudah hangus terbakar di labau. Untuk luka-luka, hingga saat ini saya belum mendapatkan informasi detailnya, Abraham. Baik, dievakuasi ke mana para korban? Korban yang meninggal dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang, yang berada di kota Tangerang. Jawabah, untuk yang luka-luka ada di beberapa rumah sakit terdekat di sekitar lokasi Abraham. Baik, PT Pancabuana bertempat di Kosambi, apakah dekat dengan pemukiman padat penduduk atau terlokalisir yang jauh dari pemukiman padat penduduk yang sewaktu-waktu bisa membuat kebakaran juga di sekitar rumah warga? Perusahaan tersebut berada di dalam kawasan pergudangan yang jauh dari pemukiman warga. Jadi, dipastikan api tidak menjalar ke pemukiman warga, hanya di sekitar pergudangan tersebut. Pukul berapa? Tepatnya ledakan didengarkan oleh warga sekitar? Menurut perangan warga, diperkirakan kejadian tersebut sekitar jam 9 antara jam 9 sampai jam 10 pagi, Abraham. Paling tidak sudah ditemukankah dugaan awal atau hipotesa apa yang menyebabkan ledakan ini terjadi? Diduga ledakan berawal dari gudang mercon, yaitu bahan baku untuk membuat ngebang api, silapak. Tapi apa penyebabnya hingga saat ini polisi juga belum memberikan keterangan, Abraham. Bisa tidak Anda gambarkan situasi terkini di sana? Paling tidak bagaimana upaya pendinginan api yang ada di sana? Kemudian juga bagaimana reaksi para pekerja di gudang sekitar terjadinya ledakan? Untuk situasi saat ini, polisi sudah memasang garis polisi di sekitar lokasi. Namun warga masih berkumpul di sekitar lokasi yang menyulitkan petugas memadam untuk menyedot asap, kepulang asap tersebut. Sehingga kini warga masih berkerumun di sekitar lokasi. Dan petugas pun agak sedikit ketulisan untuk membuarkan warga karena rasa ingin tahu warga yang begitu tinggi. Sehingga petugas pun mengaku agak ketulisan. Mengingat bahwa jumlah korban yang masih belum pasti, belum detail, paling tidak sudah adakah identitas yang diketahui? Entah itu korban jiwa, entah itu korban luka, satu, dua, atau tiga orang? Kalau korban luka-luka yang dibawa ke rumah sakit terdekat itu sudah ada identitasnya. Tapi yang untuk korban meninggal karena kondisinya hangus, polisi masih menunggu hasil forensik RSUD. Sudah ada di tangan Anda data-data tersebut atau nama tersebut, Sukron? Untuk korban luka, barangkali satu, dua nama Anda bisa sebutkan? Untuk korban luka datanya saya belum ini. Baik, paling tidak jumlahnya? Jumlahnya sudah diketahui kah? Yang saya ketahui di awal itu ada lima orang yang luka-luka. Tapi menurut warga masih banyak korban yang dibawa ke labang. Baik. Berapa jumlah mobil pemadam kebakaran termasuk ambulan yang bersihaga di sekitar lokasi? Hingga saat ini mobil pemadam kebakaran yang dirakan ada juga dari kota Tangerang. Kota Tangerang sebanyak lima unit, sementara dari Kabupaten Tangerang hingga saat ini baru sekitar enam unit, Abraham. Karena memang lokasinya agak jauh kalau dari Kabupaten Tangerang. Baik. Terima kasih, Sukron. Terima kasih kami sudah mendapatkan informasi dari Anda. Kami akan perbarui informasi lainnya. Barangkali kami juga akan coba kontak aparat di sana. Anda sebutkan tadi bahwa sudah ada sekitar 20 orang meninggal dunia. Dan juga ada korban luka-luka yang dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dan api saat ini sudah dapat dipadamkan. Proses pendinginan senang dilakukan di sana. Kemudian mobil pemadam kebakaran juga masih bersihaga termasuk ambulan untuk mengevakuasi para korban yang masih belum terevakuasi. Namun hingga saat ini garis polisi sudah terpasang di lokasi ledakan. Dan kemudian sterilisasi berupaya dilakukan di sana oleh aparat kepolisian. Pemirsa ledakan besar terjadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Kosambi, di Tangerang, Banten. Pemirsa ledakan diduga terjadi di pabrik ataupun gudang kembang api atau gudang mercon atau petasan. Ledakan yang begitu keras ini lantas mengagetkan warga sekitar. Kemudian dengan material yang mudah meledak membuat betapa api cepat menyebar dan menyambar ke gudang-gudang lainnya. Sehingga diduga bahwa korban yang meninggal dunia mencapai puluhan orang. Dan kemudian korban luka-luka juga dipastikan tidak sedikit. Terima kasih telah menonton!